Halo semuanya, selamat datang di channel Papa Daryl Halo, menurut saya juga adisi Eksesnya 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 Halo semuanya, selamat datang di channel Papa Daryl Hari ini Gue mau buat konten baru Judulnya, Gerebak Mobil Mungkin kalau orang-orang Bikin konten Gerebak Mobil itu Gerebak mobilnya Mobil-mobil artis gitu ya Mobil-mobil influencer Atau mungkin mobil-mobil pejabat gitu Nah, kalau gue Ya, gue sih gak jauh-jauh lah Teman-teman gue sendiri Teman-teman di Lektar Airport gitu ya Nah, tujuannya Gue ingin memberikan informasi Referensi Buat teman-teman yang mungkin Sekarang atau nanti ini Sedang ingin membeli mobil nih Nah, tujuannya untuk dijadikan armada taxi online Atau Dijadikan mobil penkur harian Nah, untuk itu Gue udah janjian nih Sama teman gue ini Yang mau gue gerebak mobilnya Nanti akan gue tanya-tanya Seperti Kelebihan dan kekurangan mobil Yang dia pakai Terus kenapa dia milih mobil itu Nah Pokoknya seputar mobilnya dia lah Itu yang akan gue bagikan ke teman-teman semua Tapi sebelum itu Gue akan tanya-tanya dulu nih Ya, ke teman-teman yang lain nih Kira-kira gitu ya Mobil apa sih yang pas Buat dijadikan armada taxi online Dan khususnya ya Yang bisa didaftarkan di Grab Car Airport Oke Langsung aja Gak usah pakai lama Kita cus Tanya-tanya ke teman-teman Grab Car Airport Oke Kalau Menurut saya pribadi sih Yang cocok buat taxi online Khususnya nih Kalau buat di Apa Airport Kayaknya yang cocok itu Xenia Tapi Xenia ini kan juga ada dua nih Pakai yang 1300cc Atau 1500cc Kalau mau Incer hematnya Kiritnya 1300cc Tapi kalau mau Incer powernya Ya pasti 1500 Nah, alasannya juga Karena kan Xenia sekarang Bagus tuh Sudah keren Sudah futuristik lah Jadi dari shapingnya juga Sudah enak banget Dilihat Gak seperti yang sebelumnya Dia juga jauh lebih panjang Sama jauh lebih lebar Juga sedikit gitu Jadi sudah cukup lah Untuk memenuhi kebutuhan kita Sebagai taxi online Menurut pendapat saya Kalau armada yang paling pas Untuk menarik Online Grab Atau sejenisnya Itu XL7 Atau R3 Karena satu Dia irit Satu liter Bisa 15-17 kali ya Satu liter Yang kedua Bandel mesinnya Teruji lagi Apa Suzuki ya Kemudian Sperpatnya Kayaknya Ya Kalau mahal Sedang lah Gak terlalu Mahal Gak terlalu murah Banyak yang Mori Oke Menurut Gue Mobil yang Paling worth it Buat narik di bandara Itu Avanza Karena Dia irit Bensinnya Satu Irit Kedua Dia Muatanya Lebih besar Lebih lega lah Kalau Kalau kata Customer itu Dalamanin Avanza Yang baru itu Kayak Innova Lebih luas Lebih lega Dan Bagasi belakangnya Itu bisa rata Jadi untuk driver yang Biasa pulangnya Itu berhari-hari Alias Mengtohid Jarang pulang Itu Bisa diratain tuh Jadi kasur Buat tidur Biasanya begitu Di bandara tuh Orangnya paling jauh-jauh Terus Untuk Irit Bahan bakar itu Bisa 16 Banding 1 16 kg Banding 1 Jadi Irit banget lah Apalagi buat main bandara Itu kan Kita hanya Kebanyakan Keluar masuk tol Jadi Bisa dibilang Irit Sangat irit Kalau Terus Kelebihannya lagi Dia bodynya agak Bagus lah Depan-belakangnya itu Udah kekinian lah Dibanding Avanza yang lama Jadi Menurut Saya Avanza Tipe E juga udah bagus Menurut saya Untuk bekerja di Grab Ipods Mobil yang pas Itu Mobil Senia Karena saya makanya Senia Samping Senia Irit Spepak juga Lebih murah Jamincos dah Mobil yang pas Menurut saya Itu adalah Mitsubishi Expander Kenapa Saya pilih Mitsubishi Expander Yang pertama adalah Cabinnya luas Yang kedua Untuk bagasi pun juga luas Yang ketiga adalah Lumayan irit Dan yang terakhir Nomor 4 Itu untuk Nilai jualnya Lebih tinggi Terima kasih Oke guys Seperti janji gue Jadi Gue ada janjian sama temen gue Namanya Ko Erick Dia punya unit Expander Cross Dan menurut gue Lumayan lah Kalau misalkan Kita bahas gitu kan Kita ulik-ulik gitu Pengalaman-pengalaman dia Selama Expander Cross Pasti ada cerita-cerita menarik Dan Kita akan tahu Kenapa dia memilih Mobil itu Oke Simak terus Perbincangan gue Dengan Ko Erick Oke guys Gue udah sama Ko Erick Pemilik unit Expander Jadi Seperti janji gue Beliau udah di-sharpin gue Ko Erick apa kabar Ko Erick? Baik Semantar Nah jadi Sekarang ini Gue lagi Buat konten baru Namanya Grebek Mobil Gitu ya Nah Grebek mobilnya ini Khususnya Gue buat temen-temen Grappler Airport Pastinya Gitu kan Jadi Sekali lagi Gue mau kasih informasi Referensi ke temen-temen Mobil yang cocok Untuk dijadikan armada Taxi online Khususnya di bandara ya Nah kebetulan Ko Erick ini kan pakai All New Expander Cross guys Weh Mantap gitu kan Langsung aja kita Tanya-tanya ke Ko Erick gitu ya Yang pertama Aku mau tanya itu Kenapa Ko Erick milih All New Expander Cross Padahal Pilihan MPV yang lain kan Banyak kok Salah satunya Pilihan saya Tiga Oke Toyota Veloz Toyota Veloz Hyundai Stargazer Hyundai Stargazer Atau Expander Cross Expander Cross Expander lah Kalau untuk Hyundai Ini pendatang baru Hyundai pendatang baru Benar Kita belum tahu Kekuatannya sampai mana Betul Iya kan Yang kita tahu Adalah Hyundai Yang masih build up dulu Itu seperti-seperti mahal Iya Nah Kalau untuk Toyota Veloz Biarpun dia harga mahal Paling mahal Di antara tiga ini Boleh bilang Tapi dia tetap Dipandang orang Hanya Avanza Senior Image-nya Avanza Image-nya itu adalah Avanza Iya karena background-nya Dari situ Betul Dan bentuk itu Orang udah ngomongnya Avanza sini ya Iya betul Enggak banyak orang yang tahu Itu adalah Veloz Walaupun kita bilang Sama customer mobil saya Veloz gitu kan Pasti pikirannya Avanza Pasti pikirannya itu Nah itu salah satu Alasannya Alasannya Oke Sedangkan Expander Exclusive tersendiri Betul Betul Jadi kita lebih aman Kita lebih aman Kita gak pernah tahu Kita ngetel kemana Betul 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 Kadang yang dicoba di jalan bagus Kadang ada yang masuk ke jalan kampung Iya Betul Betul Nah itu guys Jadi alasannya Pertama itu Kenapa Koerik milih Expander Scroo itu Pertama Expander Itu lebih Punya nilai Prestis Ya kok ya Dan Punya Ground Fearing Lebih tinggi Karena Jalanan di Indonesia Kita tahu Terutama di Jakarta Gak semuanya Jalan yang mulus Ada yang Gelombang Turun naik Turun naik Makanya Dia pilih Expander Scroo Nah Terus gue mau nanya lagi Kira-kira Satu hari Untuk konsumsi Bebenya Lu habis berapa Duit Untuk ngisi bensin Rata-rata Di antara 250 Sampai Maksimumnya 250 Tapi yang umum Kira-kira Di 280 Sampai 300 Untuk Kehematannya Satu banding Berapa Satu banding 14 Sampai Satu banding 16 Satu banding 14 Sampai Satu banding 16 Umumnya Di 15 Oke Lumayan Ini juga Padahal Matic 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 Dan dia 1500 Dan sekarang Matic Ini udah CVT Beda Sama yang sebelumnya Beda Ini udah CVT Shock belakangnya Pun udah pake Shock belakangnya Pajero Oke Oh pake Pajero Pajero Shock belakangnya Pajero Makanya lebih enak Bantingannya Steernya udah Pajero Oh iya betul 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 Nah display Kepameternya pun Sudah digital Pajero punya Oke Jadi gitu guys Untuk konsumsi BBMnya itu Satu banding 15 sampai 16 Dan pengeluarannya itu Biasanya Kaya hari kita Satu hari 250 ribu 250 ribu sampai 300 ribu Itu kan Ya Dibilang Boros atau enggak Tergantung Kitanya juga ya Karena Yang jelas Semakin besar CC mobil Pasti Konsumsi BBMnya Juga semakin besar Boros Gak sebenernya Kakinya Sekolahnya Sampai mana Nah betul Kakinya Sekolah sampai mana Mincek gasnya Sampai mana Nah terus Untuk biaya service Gimana kok Biaya service Standart ya Kalau Danti oli Holi filter Apa segala Biasa rutin Ini 500an 500an ya 500an Oke 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 Kelemahannya apa sih Kok yang Toko rasain itu Selama pakai Expander Kelemahannya Masuk gang Kekurangannya Masuk gang kecil Masuk gang kecil Karena bodinya besar Ya Masuk gang kecil itu Kita agak Susah Iya Agak susah Ngeri-ngeri sedap Betul Makanya ya Kalau dia buat puter balik Aman gak sih Radius puter Cukup kecil Radius puter cukup kecil Radius puter cukup kecil Cukup bagus Untuk mobil sebesar ini Ini cukup bagus Tapi kan kalau misalkan Masuk-masuk gang kecil itu kan Yang sekarang ini kan Udah 360 ya kameranya Kamera udah 360 Nah itu tuh guys tuh Kameranya 360 Udah ada kamera 360 Sudah cukup komplit lah Yang gak ada sensor-sensoran Sensor-sensoran ya Tidak ada sensor-sensor Tapi dia cross-control deh Ada Wah Cross-control ada Nah itu kuncinya juga Itu kunci buat bikin hemat Betul-betul Karena bisa konstan ya Di tol ya Bisa konstan di tol Jalannya 80 Pasang cross-control Pasti ya Siap-siap Siap-siap Oke Koerik thank you banget Sip Bincang-bincang ya Nah jadi buat teman-teman Untuk referensi mobil pertama itu Yang ideal ya Menurut Koerik itu All new expander cross Tadi udah dikasih tau Dari segi BBMnya dia hemat gitu kan Terus untuk biaya servicenya juga Gak terlalu mahal gitu kan Dan yang paling penting Nyaman Karena kita tau Expander itu tentu kenal ya Makanya sampai dia ngeluarin Varian expander cross itu Untuk membuktikan bahwa Mobil ini bisa dibawa ke segala medan Gitu ya Karena Sekali lagi balik lagi Kebutuhan dan Apa namanya Kenyamanan Kenyamanan penumpang yang diutamakan gitu Karena kalau ground clean setinggi itu Kita bisa bawa ke semua medan Itu sih teman-teman ya Oke guys Sekian vlog hari ini Semoga vlog hari ini Bermanfaat buat teman-teman semua Dan menginspirasi buat teman-teman juga Bila teman-teman ada cerita yang sama Tentang pengalaman mobil yang dipakai Yang sudah diceritakan sama teman-teman disini Silahkan komentar di bawah Atau Teman-teman juga punya saran Untuk konten yang baru nanti Boleh juga Silahkan aja terus di komentar di bawah ya Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya Gue cabut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax